Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali kita di channel Matematika Teladan Kita lanjutkan pembahasan geometri Untuk persiapan OSN bidang matematika Oke, disini kita diberikan persegi ABCD dengan titik P QRS ini adalah Titik tengah dari masing-masing sisi persegi Oke, langsung pertanyaannya Apabila kita diinformasikan bahwa Luas persegi ABCD ini sama dengan 1 Maka tentukan luas daerah yang diarsir Atau yang berwarna hijau Oke, untuk penyikat waktu Coba kita langsung bahas Menentukan luas daerah yang diarsir Oke, ini kita bagi-bagi Disini luas yang diarsir Kita hubungkan D dengan B A dengan C Kemudian Ki dengan C A dengan R C dengan P A dengan S Ada pun dapat nilai K ini dari mana Nah, akan saya jelaskan disini Kita lihat Ya, titik Ki ini adalah Tengah-tengah AB Sehingga panjang A Ki Pasti sama dengan panjang B Ki Nah Kemudian Luas A Ki T A Ki T Dengan alas A Ki Itu sama Pasti dengan luas B Ki T Alasnya B Ki Ya, karena B Ki sama dengan A Ki Dengan tinggi yang sama Maka luas A Ki T Dengan B Ki T Pasti sama Kita misalkan adalah K Jadi ini K dengan K Nah, kalau kita perhatikan Ya, segitiga A, B, T Kemudian C B, T Kemudian C, V, D Satu lagi A, V, D Itu sama Ya, bisa diperhatikan Bisa dibuktikan Ya, ini kongren Ya, segitiga A, T, B B, T, C C, V, D Dan D, V, A Nah, kita lihat Dengan cara yang sama Titik R Mana R? R disini Ini tengah-tengah B, C Ya, maka luas B Ya R, T Atau B, T, R Dengan R, T, C Itu pasti sama Kenapa? Karena alas B, R Dengan C, R Itu sama Ya Tingginya sudah pasti sama Tinggi 3 B, T, R Dengan C, T, R Sehingga kita punya B, R, T Atau B, T, R Luasnya sama Dengan C, R, T Sama-sama Sama dengan K Dengan cara yang sama Ya S, Tengah-tengah CD Ya Maka Luas C Ya C, S, V Dengan D, S, V Itu pasti sama Kenapa? Karena alasnya sama C, S, T, S, D Sama Tingginya ini pasti sama Ya Tinggi segitiga C, S, V Dengan D, S, V Nah, kita misalkan juga sama-sama K Kemudian sekarang P Titik tengah A, D Maka Luas A Ya A, P, V Dengan D, P, V Itu juga pastinya sama Karena A, P Sama dengan D, P Jadi alas segitiganya sama Ya Tingginya sudah kelihatan sama Ya Nah, kemudian Sekarang kita akan mengarah ke Luas yang diarsir Nah, R adalah tengah-tengah B, C Maka pastinya segitiga B, R, A A, A, B, R Dengan C, R, A Itu sama Ya Segitiga A, B, R Sama dengan A, C, R Karena alasnya B, R, R, C sama Tingginya sama-sama A, B Ya Nah, kita belum tahu berapa besarnya Kita lihat A, B, R ini Sama dengan A, C, R A, B, R itu terdiri dari segitiga B, R, T B, Q, T Dan A, Q, T Sementara segitiga A, C, R Itu terdiri dari C, R, T Ini C, R, T Kemudian C, T, U Kita belum tahu ini empamanya Besarnya berapa Kemudian satu lagi adalah A, T, U A, T, U Nah, ini Nah, kita tahu B, R, T tadi adalah K B, Q, T, K A, Q, T juga K C, R, T juga sama dengan K Ya, C, R, T Tambah yang belum tahu adalah C, T, U Ini dengan A, T, U Nah, ini kita belum tahu Oke, ini K habis dengan ini Maka ruas kiri jadi 2K Ya Dan kita perhatikan bahwa U, U ini tengah-tengah A, C Pasti panjang A, U Dengan C, U sama Sehingga Luas segitiga C, T, U Ya, dengan A, T, U Pastinya sama Ya, C, T, U dengan A, T, U sama Ini sama, ini sama Sehingga kita dapatkan persamaannya menjadi 2K Ini Knya habis ya Nah, kiri kanan kita cari satu dengan satu Luas kiri tinggal 2K Luas kanan ini A, T, U sama dengan C, T, U Maka C, T, U sama C, T, U Jadi 2, C, T, U Kita bagi 2 Maka dapatlah K sama dengan Luas C, T, U Alias luas C, T, U ini sama dengan K Sehingga luas A, T, U juga K Nah, dengan cara yang sama Maka ini juga pastinya K Ya P tengah-tengah A, D Ya, maka Ya, luas A, C, P Itu sama dengan Luas D, C, P Ya, dengan cara yang sama Nanti boleh dibuktikan Bahwa luas C, V, U Sama dengan K Sama dengan luas A, V, U Ini juga K Nah, ya Jadi kita simpulkan bahwa Luas C, V, U Ya, C, V, U Sama dengan luas A, V, U Sama dengan luas C, T, U Sama dengan luas A, T, U Ya, sama dengan K Sehingga yang ditanya Yang diarsir ini Luas yang diarsir sama dengan 4K Ya K, tambah K, tambah K, tambah K Sama dengan 4K Dan kita tahu bahwa 4K ini sama dengan Sepertiga kali 12K Kenapa kita bikin 12K? Karena A, B, C, D A, B, C, D Persegi ini A, B, C, D Itu luasnya adalah 12K Ya, kalau kita jumlahkan Ini K-nya adalah 12 Jadi 12K Dan 12K ini tadi Adalah luas A, B, C, D Jadi luas yang diarsir Sama dengan Sepertiga Dikali luas A, B, C, D Nah, kita di awal Dikasih tahu bahwa Luas A, B, C, D Sama dengan 1 Sehingga luas yang diarsir Sama dengan Sepertiga Dikali 1 Sama dengan Satu per tiga Oke, demikianlah Pembahasan untuk Soal geometri ini Nantikan video Pembahasan yang berikutnya Nah, tentunya Di channel yang sama Channel Matematika Teladan Jangan lupa untuk Klik like And subscribe Saya ucapkan terima kasih Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh